Intro Baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya kita kembali mengudara di Pertamina Menarika International Straight Circuit Untuk bersama-sama memantau dan memberikan informasi terbaru ya Progres dari pengerjaan yang sudah dilakukan Baik untuk resurfacing maupun improvement atau improvisasi track circuit mandalika ini sendiri Ya buat teman-teman yang baru bergabung Saya ucapkan selamat datang Dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini sehat selalu Semoga saja kita semua dipermudahkan Segala urusan serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Improvisasi track Pertamina Menarika International Straight Circuit ini rampung dikerjakan Pada hari Selasa tanggal 25 ya Kemarin Perbaikan ini diakini Membuat balapan World Superbike Atau WSBK Menjadi lebih seru Ya track improvement di sirkuit Pertamina Menarika International Straight Sirkuit tentunya Menggunakan teknologi yang terbaik ya Bukan lagi menggunakan SMA Atau Stone Matic Asphalt Seperti Pak Priyandi menyebutkan Pengerjaan pengasplan ulang tersebut Dibantu konsultan Dromo ya Yang telah berpengalaman Membuat sirkuit dari nol Serta melakukan perbaikan Seperti itu Ya asfalnya dikupas dengan ketebalan 4 cm tersebut Ya kemudian di asfal lagi Dengan ketebalan yang sama Ya terkait dengan material yang digunakan Pada track improvement Di bagian kecil diambil dari lokal ya Untuk materialnya Seperti batuan ada juga dari Lampung Karena membutuhkan ukuran tertentu Agar cocok dengan pengerjaan pengasfalan Ya material batuan tersebut Kemudian dicampur dengan asfal dari luar negeri Proses mixing ini dilakukan di Italia dan Jerman ya Posisi sirkuit yang berada di dekat lautan Dan cuaca kerap berubah-ubah Membuat proses racikan asfal dibuat sebaik mungkin Akhirnya ketemu ya Campuran mana yang paling cocok Karena disimulasikan dengan suhu di Mandalika Ujar Pak Priyandi Ya selain pengasplan ulang MGPA juga melakukan improvisasi Berupa pelebaran terhadap runoff Area dan curb juga Runoff area merupakan salah satu fitur keamanan Yang cukup vital bagi pembalap Ya posisi berada di beberapa titik tikungan Berupa asfal tepat ya Sebelum grapple runoff Area berfungsi agar pembalap tidak langsung Menghantam tembok pembatas Ketika terjatuh di tikungan Ada sekitar 6 tikungan Yang area runoffnya diperlebar Di antaranya dari tikungan pertama Ya tikungan ke 10, 11, 12, 13, 16, 17 Seperti itu Ya setelah pengasplan rampung MGPA akan melanjutkan pengerjaan Dengan pengecatan di sisi lintasan Rencananya dimulai dari awal pekan depan ya Proses pengecatan tidak terlalu lama Jadi seluruh proses ini kami pastikan rampung Sebelum balapan di tanggal 11 November Ujar Pak Priyandi Ya Pak Priyandi sendiri optimis ya Proyek track improvement tersebut Akan memberikan warna yang berbeda Untuk balapan di Mandalika Sekaligus sebagai upaya MGPA Dan ITDC untuk bersama-sama Membesarkan nama sirkuit Pertamina Mandalika di dunia Balap internasional Ya sekarang asplannya lebih bagus ya Nanti kami akan uji coba Minggu depan ya tandasnya Ya jadi selain pengerjaan di track improvement Untuk pengasplan di track utama Begitu juga pengerjaan di area parkir belakang VIV maupun di segala sektor Seperti parkir barat, parkir timur Dan pengerjaan untuk penataan lebih baik Kedepannya untuk menyambut ajang balapan internasional Seperti WSBK dan MotoGP Segala sektor terus dikerjakan Capaian saat ini bisa kita lihat bersama-sama Di bagian belakang ini sudah dilakukan pengecoran ya Dan terus akan diupayakan Nantinya supaya terlihat lebih cantik Begitu juga untuk pengerjaan secara menyeluruh Kita akan eksklusifkan buat teman-teman semuanya Melihat di ketinggian ini ya Nanti kita akan lebih rendah tentunya Untuk memberikan atau memperlihatkan Bagaimana situasi di bagian aspal yang baru ini Ya dalam progres pengerjaan pengaspalan ulang ini ya PT.PP bersama Dromo Konsultan melakukan pengaspalan Secara teliti dan hati-hati sekali teman-teman Utamanya saat melakukan pembongkaran aspal atau cold milling Yang di garis start Untuk memastikan sambungan dari garis start Benar-benar rata seperti itu Ya diharapkan pada sambungan di garis start Antara aspal tidak terasa Bagi pembalap ya Saat ngemut di lintasan Jelas Pak Priandi ya Jadi pengerjaan saat ini sudah rampung dikerjakan Dan pengerjaan masih dilakukan Yaitu di scan dulu ya Atau dilakukan pembersihan di area yang sudah di aspal ini Supaya terlihat lebih mantap dan lebih siap nantinya Begitu juga untuk pengecatan Kita masih menunggu ini untuk progres selanjutannya Yang akan dikerjakan di sirkuit Mandalika ini Untuk itu kita juga akan melihat di bagian tengah Maupun secara keseluruhan Dan jangan lupa menang ya Tetap stay tune bersama channel ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!